Pihak polisi ngamankan pelaku penyuntikan tabung gas melon opatan di Kecamatan Balendah Kabupaten Bandung buat salah sabarang 18 Maret 2020 opat. Dinam prona etat tabung gas hasil nyuntik teh didistribusikan ke sakum nalalewak di Saba Barawarung di Sabuderenana. Kukituna etah halte pelaku opatan ngabalukar ke negara nandangan rugi tepikat 700 miliar. Nyakau segitu jenglengan agen pendistribusian gas melon di desa Malakasari Kecamatan Balendah Kabupaten Bandung. Dinam prona etah gudang teh dijadikan tempat penyuntikan gas melon karena tabung gas lima kiloku pelaku opatan. Eta prakteknya limpang penyuntikan tabung gas melon subsidi karena tabung lima kiloteh di teratas kuter Sangkaroy anu miboga etah depot. Jika etah pelaku laku lampah na ges dilakonan tisa prak dalapan bulan katomper naken. Eta lampah kejahatan pelaku opatan tengah balukar ken warga anu meligas ti etah agen nandangan rugi. Pangnak itu gas tabung lima kilo anu ilahana dipake ke warga berat naja di ngurangan. Berhasil mengungkap kasus penjualan tabung gas ilegal yang dilakukan oleh saudara KA alias Roy yang sudah dilakukan kurang lebih selama 8 bulan. Jadi pada awalnya Polresta Bandung khususnya unit tipiter Polresta Bandung ini mendapatkan informasi dari warga masyarakat. Ada penjualan tabung gas yang habis sebelum waktunya habis dan harganya di bawah harga normal. Dari harga tabung gas yang lima setengah kilo itu harganya bisa lebih murah 30 ribu rupiah. Sedangkan yang tabung 12 kilo itu harganya bisa lebih murah 60 ribu rupiah dibandingkan dengan harga normal. Berdasarkan informasi dari warga tersebut, satu reskrip Polresta Bandung melakukan penyelidikan dari mana asal sumber daripada tabung gas ini dan didapatkanlah gudang ini di mana gudang ini adalah miliknya tersangka KA alias Roy, di mana gudang ini sudah 8 bulan disewa, di mana Roy ini adalah salah satu pengusaha pemilik izin pangkalan gas subsidi. Jadi dari awalnya sisa-sisa tabung gas subsidi ini yang tidak terjual disuntikkanlah ke tabung gas kosong yang lima setengah kilo maupun yang dua belas kilo. Minang kata reka kermer tanggung jawabkan laku lampah naik terpelaku opatan di tibanan undang-undang mengenai migas ke lawan ancaman hukuman bui genep tahun, anudeng dana ngahonta genep puluh miliar. Yang terlaku lampah pelaku opatan tengah balukar genagara nandangan rugi tepikat 700 juta.